SAFDAH TV dianggap bukan syirik itu katanya banyak kemuslimin punya keyakinan seperti itu gak apa-apa kita pakai jimat yang penting tawakannya kepada Allah katanya yang penting kita yakin bahwasannya Allah yang memberikan manfaat dan menolak apa? mudarat terus ketika kita tanya terus kamu kenapa pakai jimat? ini kan cuma syariat doang kita katakan kepada dia itu syariat siapa? syariat rasul? atau syariat kamu? kalau dikatakan ya syariat Islam mana dalilnya? bahwa Islam mengizinkan jimat yang ada dalam hadis-hadis rasulullah mengingkarinya sebab kalau kamu punya keyakinan bahwa jimat tidak bisa memberikan manfaat tidak pula bisa menolak mudarat ngapain kamu pakai? kamu pakai jimat karena kamu punya keyakinan bahwa jimat bisa menolak bala iya kan? iya sih, betul nah itulah kesyirikan kamu pakai jimat karena punya keyakinan karena dengan pakai jimat kamu akan selamat dari berbagai macam marah bahaya kan? kalau kamu punya keyakinan ya jimat tidak bisa memberikan manfaat tidak bisa menolak mudarat kenapa dipakai? kalau sesuatu itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali kayak batu misalnya kita tahu batu ini tidak bisa memberikan manfaat tidak memberikan mudarat kita buang begitu saja terus kenapa jimat kamu pakai? pastilah dia pakai jimat karena ada satu apa? sebuah keyakinan pak pastilah dia pakai jimat karena ada jenis hatinya bersandar kepada apa? jimat buktinya orang yang pakai jimat itu pak kalau ketinggalan jimatnya apa pak? ketakutan pak ketakutan itu kan bukti kalau hatinya bersandar kepada apa? jimat kalau dia bersandar hanya kepada Allah tidak butuh jimat tidak perlu pakai jimat penangkal-penangkal itu pak ibu ada orang pakai apa itu? rajah-raja buat penglaris kalau untuk masuk ke restoran terkadang ada tulisan pakai bahasa Arab alib tak disimpan-simpan sana-sini ketika ditanya apa itu? penglaris pak tanya kepada dia kamu punya keyakinan tidak bahwa penglaris itu membuat kamu laris? iya itu syirik karena kamu seakan perkata bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan raja rejeki tanpa izin Allah oh saya yakin yang ngasih rejeki Allah kalau yang mengasih rejeki Allah bukan penglaris ngapain dipakai? ini kan cuma syariat doang syariat siapa? Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu kamu pakai itu karena kamu punya keyakinan bahwa itu bisa melariskan dagangan kamu kan? iya itulah kesyirikan orang banyak tidak paham tentang hakikat apa? syirik dan syirik ini membatalkan la ilaha illallah hakikat la ilaha illallah ketika mengatakan tidak ada ilah yang berhak di ibadah kecuali Allah ya udah tinggalkan kamu tawakal hanya kepada Allah ngapa yang pakai jimat ngapa yang pakai penglaris tidak butuh itu semuanya bapak-bapak dan ibu sekalian maka kalau dia masih punya keyakinan ya bahwa jimat bisa memberikan mudarat bisa menolak mudarat maka iya bukan hanya jatuh kepada syirik uluhiyah bahkan juga dalam syirik rubuh rububiyah sudah lah ia meyakini bahwa jimat bisa menolak mudarat tanpa izin Allah dan ini hanya milik Allah sebetulnya sudah begitu dia bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku seiman rahimani warahimakumullah jami'an mayatumatna la ilaha illallah selamat menolak selamat menolak selamat menolak selamat menolak selamat menolak selamat menolak